Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Volvo truck FM370 indikator parking brake sedang bermasalah jadi indikator parking brake ini nyala berkedip-kedip saat kunci kontak di on-kan atau diaktifkan letak pressure suite parking brake ada di dalam dashboard jadi kita harus melepas dashboard dulu untuk melakukan pemeriksaan pada pressure suite parking brake berikut ini kondisi setelah penutup sudah kita lepas di sini juga terdapat evaporator dan blower untuk AC jadi untuk pressure suite parking brake adalah yang ini pressure suite parking brake ini bertipe normally close jadi pada kondisi normal suite ini terhubung di samping kanan dari pressure suite parking brake ini terdapat lubang yang digunakan untuk pressure suite trailer brake karena tipe Volvo truck ini rigid maka untuk lubang yang ini tidak perlu digunakan pada pressure suite parking brake ini terdapat dua kabel kabel warna putih dan kabel warna kuning untuk kabel warna putih menuju ke ground dan kabel warna kuning menuju ke VQ sekarang kita lepas pressure suite suite parking brake ini Hai suite parking brake ini memiliki kode S43 kemudian untuk suite parking brake ini memiliki gelang berwarna hijau dan untuk suite trailer brake gelangnya berwarna merah jadi teman-teman jangan sampai salah saat proses pemasangan karena untuk pressure suite parking brake ini bertipe normally close sedangkan untuk pressure suite trailer brake bertipe normally open sekarang kita lihat jalur kabel atau wearing diagram dari suite parking brake suite parking brake memiliki kode S43 untuk pin nomor 1 menuju ke VQ pada konektor PB pin nomor 11 dan untuk pin nomor 2 menuju ke ke ground sekarang kita lepas konektor dari suite parking brake pada suite ini terdapat bekas tambalan kemungkinan suite ini sudah mengalami kebocoran dan bisa jadi hal ini adalah penyebab masalahnya selanjutnya saya periksa suplai tegangan dari VQ yang menuju ke konektor pada suite parking brake hasilnya masih bagus dan sesuai dengan tegangan pada baterai sekarang kita pasang pressure suite yang baru pada konektor parking brake kemudian kita lakukan pemeriksaan kemudian kita lakukan pemeriksaan jadi pada kondisi normal atau parking brake aktif maka pressure suite ini kondisinya harus terhubung ketika hand parking brake kita rilis maka akan ada suplai udara yang menuju ke pressure suite parking brake sehingga kondisi dari suite parking brake akan terputus atau open dan indikator lampu parking brake pada instrumen panel akan mati selanjutnya kita pasang pressure suite tersebut kemudian kita pasang juga konektornya setelah dilakukan penggantian pressure suite parking brake kondisinya sekarang sudah normal sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati